Hai guys Sobat Ngobras Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indra Uno disini ketemu lagi di Ngobras sesi ke 363 Hari ini kita akan bincang-bincang dengan anak-anak peserta Envoy yang sekarang maupun yang lalu ya Envoy itu adalah entrepreneurship development for youth tapi sebelumnya kita akan ngobrol atau bahas yang satu lagi ini ya satu ini dulu Hello Feby Malam Dilan Coba ya kita lihat dulu nih Eh suara aman ya Oke dari lincah Wahyono Bandung Maaf di luar kontek pusat tapi saya rasa bapak perbijaksanaan dan ambuh nasihatnya Masya Allah minta wajangan tentang rumah tangga dong rumah tangga Masya Allah agar semakin harmonis dan romantis Romantis tahu gak singkatannya apa Rokok makan gratis Gak bercanda-bercanda Oke serta bagaimana cara terbaik menasihati istri jika salah Karena kalau kita nasihati dia suka sakit hati lalu diem berhari-hari Wah berarti lincah sudah kenal dengan perilaku istri Itu bagus Dan jangan punya keinginan untuk mengubah sesuatu yang di luar kontrol kita Yang kita bisa kontrol siapa? Hanya diri kita sendiri Orang lain Mau istri Mau anak Mau orang tua Itu di luar kendali Jadi gimana dong? Jadi Pakai ini Kepatah atau hadis nabi Kalau kita melihat sesuatu kemengkaran Ubahlah dengan tanganmu alias bukan kekerasan Tetapi action Tindakan Kalau tidak dengan tanganmu dengan lisanmu Alias dengan kata-kata yang mengandung kebenaran Kebenaran itu apa? Al-Quran dan Sunnah Ketiga Kalau tangan belum mampu Lisan belum mampu Lantas sampaikan kebenaran dengan silence atau kediaman Atau kita sebutnya dalam hati Jadi dalam hati itu gimana konteksnya? Saya mengartikannya Berdoa dan mendoakan Mas di Haribo Apa kabar? Selamat malam Jadi konteksnya itu Bukan berarti istri Atau suami Atau anak Itu Menurut kita adalah orang yang Kita bertanggung jawab Sepenuhnya salah benarnya mereka Itu adalah tanggung jawab kita Ya kalau kita Tidak Memberikan nasihat Nasihat itu apa? Nasihat itu bisa berupa action Bisa berupa kata-kata Dan bisa juga Berupa Doa Alias hati Nah kalau kita dengan kata-kata itu Sakit hati orang Berarti kan kita belum punya Punya apa? Skill Skill Untuk menyampaikannya Yang tidak menyakitkan hati Kalau nggak punya skill gimana? Atau keahlian? Pasti kerugian datangnya Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau kita bukan ahlinya Ya kita Mendoakan saja Diam saja Ya Kenapa? Wah berarti Selemah-lemahnya iman dong Nah karena doa itu Allah yang jawab langsung Allah yang menggerakkan Siapapun yang kita doakan Ya Dan doanya kan Udah tahu ya Kapan harus berdoa yang Manjur Mujarab Alias Mustajab Ya Udah tahu ya Pada saat hujan Jadi pada saat hujan berdoa Habis sholat Doa Antara azan dan ikhomah Doa Ya kita udah tahu waktu-waktunya Lagi perjalanan dari musafir Doa Gitu Jadi Harmonis dan romantis itu Bukan Setara dengan Mendemjero Mendemjero itu apa? Orang Bandung pasti nggak ngerti ya Mendemjero Opoiku Mendemjero Ada yang bisa kasih tahu Apa itu Mendemjero Intinya Sederhana Bukan ngebatin gitu ya Bukan Apa ya Ngelus dada Ikhlas saja Doakan ikhlas Ya jadi Ada pepatah yang mengatakan Coba ya saya lihat ya Kepatahnya itu Tunggu Kepatahnya Apa ya Bagus deh Saya baru 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 mendengar Kepatahnya apa ya Bahwa diam itu adalah Kebenaran Kebenaran Yang sebenar-benarnya Yang sebenar-benarnya Diam adalah kebenaran yang Sebenar-benarnya Bentar ya Coba kita lihat Benar nggak? Oh iya Keh Silence is the mother of truth Yang ngomong Benjamin Disraeli Keheningan adalah induk dari kebenaran Atau ibu dari kebenaran Menurut saya Sesuai dengan Ajaran Islam Mudah-mudahan Bermanfaat Thank you Yuk Aku panggil Afailah dan Sandiwaro Afailah Afailah Ya Eh Eh Udah deh Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa barakatuh Apa kasih Sihat 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 Ini Saya sebelum minta maaf Ini di Jogja lagi Mati listrik Jadi Live-nya di mobil Kita kebawah Ini ke deket UGM Pak Indra Ini lagi ngetir? Enggak Lagi di parkiran McD Deket UGM Cari sinyal Sama cari listrik Wow Itu perjuangan Untuk ngobrol Santainya Luar biasa Dari jam 4 Pak Indra Satu Sleman Utara Itu mati listrik semua Gak ada sinyal Gak ada listrik Gak ada listrik Sama sekali Sampai sekarang Kalau Kalau ini ada gak? Kalau kuota Ada gak? Kuota Alhamdulillah ada Kalau maksudnya Di Sleman Utara Yang mati lampu itu Kuotanya masih jalan gak? Gak jalan Gak jalan sama sekali Dari jam 4 Makanya Tadi Langsung Mutusin ke bawah Saya kira cuman deket Ternyata nih Baru di UGM nih Baru ada sinyal Sama baru ada listriknya Gak mati gitu Jadi ini Anak sama istri Pada ikut ini Halo Ini pengorbanan yang luar biasa Assalamualaikum 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 Pak Indra Oh Mereka diberikan Sogokannya McDonald Gitu Iya Biar Biar anteng Masya Allah Ini ada Brian juga nih Envoy 9 Brian Halo Brian Ya ini guru saya nih Brian Oh Brian ya Saya juga banyak belajar dari Brian Masih Masih dari awal tuh Dari Yang Yang entrepreneur Yang entrepreneur Sebenarnya apa ya Yang entrepreneur betul ya Waktu itu Sekarang udah Namanya udah berubah Oke Tuh Brian bilang salam Waalaikumsalam 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 Kita ini ya Kita berkenalan dulu Sepakat gak Perkenalan pribadi ya Siap Insyaallah Karena Kalau disini Saya mulanya Dari Kali ini Saya nunjuk ke Siapannya Ke saya pak Ah Mulanya dari Siap Silahkan Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat malam Pak Indra Kang Perkenalkan Nama saya Afai Asli Bandung Tinggal di Bandung Saat ini Sedang menempuh Kuliah Di Sinopor 8 Jurusan Psikologi Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Sudah Afai? Sudah Tadi jurusannya apa? Psikologi pak Psikologi ya? Iya pak Masya Allah Eh Afai Ini salah nulis deh kayaknya deh Kenapa pak? Katanya disini Lahirnya Satu September Tapi kok 2022 Kayaknya iya deh pak Harusnya tahun 2000 pak 2000 ya? Iya pak Asya Allah Jadi Bentar lagi udah selesai ya Skripsi udah beda Insya Allah Lagi dikerjakan pak Memang doanya pak Idra Supaya dimudahkan Amin Emang udah Udah bab berapa? Sekarang lagi Persiapan Ijian proposal Masih 3 bab awal Oke Udah diterima? Sudah Alhamdulillah Oke Alhamdulillah Oke Makasih ya pak Oke Sekarang Sekarang Perkenalan dari Warsandi Alias Sandi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya jelas ya pak Indra ya? Teman-teman Jelas Oke Nama saya Warsandi Biasa akrab dipanggil Sandi Saya angkatan Meruf 5 Itu tahun 2014 Alhamdulillah Alhamdulillah saya dapet istri juga di Meruf Pak Indra Satu angkatan Satu angkatan juga Satu angkatan 5 Alhamdulillah sekarang juga ikut Saya dulunya kuliah di Win Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Komunikasi Islam Lulus tahun 2015 Terus sekarang Singkat cerita Alhamdulillah udah diberi Ngomongan nih pak Indra Saya udah punya anak 4 Alhamdulillah Masya Allah Ya saya punya anak 4 Yang pertama usia 7 tahun Mau kelas 1 SD Namanya Air Yang kedua Namanya Mbun Usia 4 tahun lebih 4 tahun setengah Yang ketiga Namanya Pagi Itu usianya 2 tahun setengah Dan yang keempat Baru lahir pak Indra Baru usia Mau 3 bulan 3 bulan Yang keempat Mau 3 bulan nih Ikut juga nih Wow Ini kayaknya future Future employer Future employer Ya ada 4 nih pak Indra nih ya Masya Allah Terus Ya Dulu pas merup saya Usahanya Pakaian Sekarang Alhamdulillah nambah sama Allah Dikasih Usaha toko sepeda pak Indra Toko sepeda udah 3 tahun Dari 2018 Ya Ya Terus sama istri masih Barang sama istri Usaha passion hijab Iya Masya Allah Ya itu aja Perkenalan singkatnya pak Indra Oke Sandi ini seangkatan sama Nanda ya Sama Nanda ya Seangkatan sama Nanda Temen sekelas saya itu pak Indra Oh di Universitas Islam Itu Negeri ya Senang kali jaga Senang kali jaga Masya Allah Nanda Apa kabarnya itu Nanda Kaudarullah ini Udah lama gak Kontak-kontakan Beliau Terakhir saya Whatsapp Belum aktif nomor WA nya Itu Intinya Agak kurang komunikasi saya sama beliau Kalau temen-temen lain insya Allah masih Oke Kasih salam buat semua temen Dan juga Oke Suruh 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 temen-temen Ini Di Instagram Saling menyapa ya Siap Insya Allah Sapa saya juga Minta Mas Nanda juga Nyapa saya Pengen tahu kabarnya Oh Oh iya 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 Nanti saya coba Cari infonya beliau Coba Nah sekarang Karena suami istri itu Envoy Istrinya juga Harus perkenalan juga dong Oh Oh Gimana Bunda Istrinya perkenalan juga dong Ini ikut Bawa bayi Bawa bayi Pak Indra Oh gak apa-apa bawa bayi kan Yang penting bisa bicara Ya udah Ya udah Perkenalan aja ya Pak Indra ya Silahkan Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum sehat Insya Allah Iya Selamat 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 Salam Kenal Saya Rizci Rizyanawati Saya dari Meruk Envoy Lima Bandung Sama satu angkatan Sama suami Dulu saya Meruk Envoy Bandung ya Salam kenal Meruk Envoy Bandung Aku Meruk Envoy Bandung nih Tapi sekarang tinggal di Jogja Tidur bayinya Wah baik Ya itu aja perkenalannya ya Ya, intinya kita Berbisnis bareng Sama istri Pak Indra Alhamdulillah, sama-sama suka dunia Jual beli Dunia wira usaha seneng dua-duanya Eh, waktu itu yang saya Datang ke Tokonya, ke Sandi kan? Ya, sekarang Udah pindah Pak Indra Oh, kemana? Masih deket situ sih Oke Saya ingat kok itu Suami istri Envoyer Alhamdulillah dapet jodohnya di Envoy Masya Allah Ada beberapa tuh, kalau gak salah Ya, betul gak? Ini bisa Bisa jadi inspirasi buat Afai Bisa, bisa Jadi Jadi gak harus Seangkatan, tapi boleh Lintas angkatan apa Siap Bapak Cariin Pak Indra Yang penting si Laturani Yang penting Konek-konek Dari Siapa tau dari mentor turun ke hati Gitu Oke, makasih ya Perkenalan Nah Sekarang kita langsung aja Masuk ke Sesi Promosi Jadi langsung promosi usaha Apa usahanya Harganya berapa Bisa beli di mana Terus Kolaborasi di mana Reseller di mana Agen di mana Dan seterusnya Jadi kalau Buat teman-teman Bisa langsung Connect Bukan cuma pengguna Atau pembeli Tapi juga bisa Kerjasama Oke Silahkan Dibulai dari Afai Baik Pak Indra Untuk usaha Afai Ini namanya Infinity Bergerak di bidang Biasa Khususnya Biasa Undang-undang Bukot Untuk Dari Dari Sosial media Mungkinnya Infinity Infinity Ada di Instagram Teman-teman semua Bisa tukul Langsung Instagramnya Infinity Infinity Ini udah berdiri Sekitar Satu tahun Menuju Dua tahun Berdiri dari Semenjak Pandemi Bisnis lahir Di masa Pandemi Nah Untuk Infinity Sendiri Sejak Ini Masih Bergerak Di bidang Wedding Belum Sampai Acara-acara Sisi lain Mungkinnya Seperti seminar Kita belum Pernah Masih Fokus Di acara Pernikahan Mungkin Paketnya Sendiri Menjual Disini Kita ada Tiga paket Jadi dari Infinity Sendiri Self-service Pembuatan Undangannya Itu bisa Sendiri oleh Klien Disini Ada tiga paket Menyesuaikan Dengan undangannya Yang pertama Itu ada paket Cloud Di 150 Undangan Ada paket Earth Di 300 Undangan Untuk yang Cloud Itu di harga Rp650.000 Yang Earth Itu di Rp850.000 Dan yang terakhir Ada yang Moon Itu di harga Rp1.200.000 Nah Meskipun Dari Infinity Ini Sistemnya Self-service Tapi Kami juga Menyediakan Jasa Untuk Pembuatan Undangannya Itu bisa Ambil Jasa VTCare VTCare Di sini Maksudnya Kita Memfasilitasi Pendulitan Pengiriman Revisi Dan lain-lainya Berhubungi Dengan undangan Termasuk Mungkin Kalau di akhir Itu Di Infinity Ada Digital Guestbook Ini Rekap Dari Tamu Yang Hadir Pada Saat Pelaksanaan Acara Gitu Dari Infinity Sendiri Juga ada Fasilitas Penyewaan Atau Penerima Tamu Sekaligus Dengan Perangkat Yang Kita Pakai Jadi Dari Klien Nggak Perlu Susah-susah Nih Bingung Nanti Kalau Pakai Jasa Infinity Gimana Perangkatnya Terus Mungkin Yang Jaganya Siapa Karena Perbedaan Infinity Ini Banding Undangan Digital Lain Kalau Infinity Itu Menggunakan Barcode Pak Jadi Setiap Tamu Sudah Diberi Barcode Masing-masing Sehingga Nanti Pada Saat Ariha Itu Tamu Tinggal Menunjukkan Barcode Barcode Ini Sudah Berisikan Informasi Dari Setiap Tamu Dari Mulai Nama Jumlah Tamu Yang Hadir Kemudian Tubuh Merekanya Gitu Jadi Semua Sudah Lengkap Di Satu Barcode Itu Begitu Pak Intra Ya Betul Pak Itu TikTok Apa ya Terang Lebih Seperti Itu Betul Bapak Pada Saat Hari H Nya Sekarang Jauh Lebih Praktis Ya Betul Betul Lebih Praktis Jadi Nanti Kalau Apa Bikin Pernikahannya Sendiri Sudah Tahu Ya Iya Pak Bisa Lebih Mudah Ya Pak Bisa Lebih Mudah Ini Ini Instagramnya Terus Ini Orang-orang Yang Sudah Menggunakan Jasanya Ya Ya Betul Pak Setiap Klien Yang sudah Menggunakan Jasa Infinity Biasanya Di posting Di feeds Nya Gitu Oke Ini Salah satu Contohnya Ya Alhamdulillah Tahun kemarin Itu Infinity Menghandle Acara Pernikahan Iqbal Fawzi Pak Pemain Sinetron Ikatan Cinta Itu Dihandle Juga Acara Pernikahannya Undangan Itu Dari Infinity Gitu Dan Alhamdulillah Tahun Ini Adik Beliau Pakai Undangan Infinity Juga Seperti Itu Pak Ini Lagi Nyari Iqbal Mana Ada Di bawah Pak Awal-awal Ada Di bawah Egi Elsa Mandagi Aska Danang Krishna Faisal Itu Tahun Kemarin Bulan Maret Bapak 23 Maret 2021 Berarti Waduh Ini Scrollnya Banyak Banyak Alhamdulillah Banyak Postingan Banyak Client Gitu Pak Masya Allah Masya Allah Oke Keren Terus Kalau misalnya Ada yang mau kerjasama Gimana Oke Kalau untuk kerjasama Saat ini mungkin Sosial media yang bisa dikunjungi Baru Instagram Yang lebih aktif itu Selain itu TikTok Kita juga aktif Di Whatsapp Tapi kalau Whatsapp Mungkin lebih ke Komunikasi biasa ya Pak Itu Whatsappnya Nomornya bisa Di Apa Namanya Bisa dicari Dari Instagram Infinity sendiri Gitu Di bio nya itu Sudah terlampir Nomor admin Gitu Bisa menghubungi Ke nomor admin Tersebut Gitu Pak Oke Terus Ada Paket-paket Kerjasama Yang Udah ada Atau Masih harus Dibicarakan Udah ada Pak Udah ada Kita Ada Dua Pricelist Pak Ada Pricelist Untuk Klien Ada Pricelist Untuk vendor Gitu Tapi Untuk vendor Sendiri Sebetulnya Ada syarat Dan ketentuan Karena Nggak jarang Pak Ada klien Yang Cuman Pengen Harga Vendor Aja Tapi Ternyata Tidak Continue Gitu Pak Jadi Kita Ada syarat Dan ketentuannya Dan ketentuannya Juga Untuk Harga Harga Vendor Jadi Gitu Pak Oke Kira-kira Oh iya Saya mau tanya Apa Udah Kenal Belum Envoy 5 Udah Pernah Kenal Belum Belum Pak Kemarin Sempet Kenalan Sebelum Zoom Barang Alumni Tapi Nggak Satu Persatu Wah Nanti Afai Saya kasih PR Bilang Sama Siapa Karissa Atau Agung Sekarang Ada Karissa Dan Agung Pak Bilang Mereka Saya Minta Atau Mereka Ada disini Kayaknya Ada disini Saya Minta Supaya Ada Game Game Dimana Satu Sama Lain Bisa Saling Kenal Gitu Seru Jadi Dimasukin Ke Breakout Room Abis itu Suruh Menceritakan Mengenai Detilnya Teman-teman Di Breakout Room Yang Lain Jadi Saling Nanti Ngapal Ngapal Supaya Lebih Banyak Teman Dan Kalau Kelas Atas Jadi Mentor Ya Oke Terima kasih Apa Zoom Diadain Zoom Barang Alumni Cuman Mungkin Karena Baru Satu Kali Terus Secara Waktu Terbatas Jadi Belum Kenal Keseluruhan Waktu Cuman Kenal Beberapa Tapi Dari Semua Angkatan Ada Perwakilan Perwakilannya Oke Eh Apa Nama Lengkapnya Apa Afaila Khairun Nisa Betul Saya cuman Baca Itu Oke Makasih Afai Sama-sama Pak Ya Giliran Sandi The Envoyer Family Oke Iya Pak Indra Alhamdulillah Dari Envoy Itu Saya Banyak Belajar Jadi Punya Mindset Baru Tentang Bisnis Dulu Sekedar Jualan Aja Alhamdulillah Sekarang Saya punya Usaha Yang Utama Itu Toko Sepeda Pak Indra Ada Bengkel Juga Itu Namanya Sedulur Bike Terus Toko Sepeda Lipat Utamanya Jadi Toko Sepeda Lipat Saya pegang Lisensi Merk Anemos Namanya Ya Importir Dari Luar Negeri Terus Saya pegang Lisensinya Terus Jualin Di Indonesia Satu Itu Ada Bengkel Offline Juga Dan Yang Kedua Masih Ngejalanin Bareng Usaha Passion Tapi Passionnya Sekarang Total Hijab Yang Punya Istri Itu Produknya Macem-macem Tentang Muslimah Pak Indra Terutama Yang Paling Best Seller Itu Jas Hujan Muslimah Ada Kemarin Kita Bikin Sirual Buat Olahraga Muslimah Dan Lain Sebagainya Sekarang Alhamdulillah Terus Memperbaiki Dan Yang Ketiga Kalau Sambilan Usaha Itu Ada Jual Beli Mobil Pak Indra Saya Jual Beli Mobil Bekas Spesialis Wuling Wuling Jadi Itu Di Grup Facebook Ya Ya Adanya di Facebook Pak Indra Itu Nanti Di Facebook Ada Grup Forum Jual Beli Mobil Wuling Itu Ada Sekitar 13.000 Anggota Nah Itu Punya Saya Sama Komunitasnya Juga Sekitar Tahun 2017 Yang Bikin Juga Nah Itu Berawal Dari Situ Akhirnya Saya Coba Ya Udah Sambil Pakai Sambil Dijual Tapi Itu Sampingan Aja Kalau Yang Utamanya Tetap Toko Sepeda Jualannya By Komunitas Kita Bikin Komunitas Ada Di Facebook Ada Di IG Cuman Kebanyakan Di Facebook Kalau Usernya Sepeda Itu Karena Usianya Itu Rentang 30 Sampai 60 Tahun Kalau Usernya Sepeda Konsumen Saya Gitu Ya Betul Itu Ya Ada Bengkelnya Juga Itu Sepeda Lipat Ya Itu Anemos Baik Itu Alhamdulillah Lisensinya Saya yang Pegang Jadi Kalau Misalkan Ada Beberapa Toko Yang Jual Itu Insya Allah Dikirim Dari Tempat Dari Tempat Sedelur Baik Itu Ini Buatan Mana Anemos Baik Anemos Baik Itu Materialnya Dari Itali Pak Indra Cuma Tetap Mejar Produksi Mister Liu Namanya Dia Produksi Di Shanghai Sama Di Taiwan Iya Dulu Itu Ceritanya Saya Emang Senang Sepeda Terus Saya Lihat Pas Tahun 2017 2018 Saya Lihat Sepeda Lipat Itu Mulai Naik Ya 2018 Itu Selain Peluang Akhirnya Saya Dulu Ngejapri Lewat Email Lewat Website Merek Merek Sepeda Yang Menurut Saya Bagus Dan Yang Ngebales Itu Yang Respon Positif Itu Anemos Anemos Ownernya Yang Punya Pabrik Masih Muda Terus Sudah Kita Cocok Terus Saya Ada Partner Di Malaysia Kita Berdua Yang Pegang Dari Malaysia Sama Dari Thailand Kalau Di Indonesia Saya Jadi Kita Saling Kerja Sama Sama Pengen Ngerasain Kerja Sama Sama Atau Bermitra Sama Orang Luar Negeri Gimana Kalau Sepeda Kalau Passion Masih Jalan Alhamdulillah Yang Lumayan Laku Itu Laris Jajah Hujan Muslimah Pas Pandemi Kita Bikin Buat Olahraganya Dan Sebagainya Kalau Teman-teman Yang Di Jogja Punya Sepeda Bisa Diservis Bisa Dirakit Atau Mau Beli Itu Di Jalan Kali Urang KM 12 Kebanyakan Sepeda Lipat Sama Sepeda Roadbike Itu Sepeda Balap Roadbike Terus Kalau Yang Butuh Cari Mobil Wuling Apalagi Mau Mudik Itu Insya Allah Saya Ada Wuling Mobil Cina Saya Lihatnya Karena Potensi Pasarnya Ada Masih Ada Peluang Jadi Pas Ngelihat Wuling Masuk Itu Dulu Iseng Bikin Instagram Iseng Bikin Grup Facebook Iseng Bikin Forum Jualannya Gak Tahu Sekarang Udah 5 Tahun Kok Banyak Peminatnya Ya Udah Saya Manfaatin Ayo Buat Nyari Barang Sama Jual Barang Juga Gitu Pak Indra Coba Nama Nama Pagenya Apa Itu Grup Facebook Pak Indra Forum Jual Beli Wuling Jual Beli Wuling Mobil Wuling Sorry Ada mobilnya Jual Beli Mobil Mobil Wuling Mobil Wuling Ya Nah Dari Situ Ya Dapet Barang Terus Bisa Jual Barang Juga Disitu Ada 12.000 Anggara Ya Betul Waduh Banyak Banget Ini Postin Iya Itu Pak Indra Kalau Saya Sekarang Kalau Ada Peluang Bisa Diambil Ya Udah Kita Ambil Gitu Kalau Udah Kelihatan Prospek Bagus Kita Serius Dulu Juga Sepeda Gitu Pak Indra Jadi Sepeda Itu Saya Suka Sepeda Kan Apa Namanya Saya Lihat Saat itu Sepeda Lipat Mulai Naik Saya Sering Keluar Kota Pak Indra Sering Kemalang Kan Awalnya Pake Sepeda MTB Pas Sering Kemalang Itu Kok Bosen Disana Akhirnya Saya Beli Sepeda Lipat Saya Lihat Pasarnya Bagus Masih Ada Celah Pasarnya Akhirnya Disitu Mulai Coba Jual Beli Jadi Kalau Saya Keluar Kota Oleh Oleh Biasanya Sepeda Kalau Istri Masih pegang Total hijab Bareng Sama Saya Jalan Masih Online Masih Terus Berjalan Itu Juga Ya Itu Ngejalanin Dua Bisnis Itu Utamanya Kalau Mobil Itu Masih Bisa Dibilang Sampingan Karena Saya Dapet Barang Pake Biasanya Tiga Bulan Dirawat Rawat Dikit Terus Saya Iklanin Saya Jual Pak Indra Oke Oke Mantap Mantap Berarti Nanti Kalau Saya Berikutnya Ke Jogja Saya Mampir Lagi Lihat Toko Barunya Sama Boleh Boleh Di Jakal Jalan Kali Urang KM12 Toko Sepeda Sama Bengkel Sepedanya Oke Biasanya Saya Kalau Lari Itu Pernah Sampai Di Jalan Kali Urang Sampai Atas Banget Udah Terus Balik Lagi Oh Masya Masya Iya Iya Tapi Itu Udah Boleh Kalau Mau Sepedan Bareng Juga Indra Iya Boleh 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 Nanti Kalau Saya Ke Jogja Dikabari Sama Winnie Terakhir Saya Sepedan Tahun Lalu Di Magelang Justru Oh Di Magelang Oke Mantap Mantap Nah Mau Nanya Nih Mau Nanya Kalau Omset Total Boleh Dikasih Tahu Dari Semua Bisnis Yang Dijalanin Bareng Sama Istri Iya Kalau Omset Itu Sebutin Digitnya Mungkin Udah Ya Bisa Kebeli Mobil Alhamdulillah Bisa Beli Cash Gitu Alhamdulillah Gak Pernah Kredit Jadi Alhamdulillah Lebih Baik Dari Sebelumnya Pak Indra Gitu Aja Kalau Dulu Ini Gak Ada Orang Pajak Yang Nonton Kayaknya Soalnya Belum Ngurus Pak Indra Belum Sempet Ngurus Ini NPWP Dan Sebagainya Buat Masing-masing Usaha Ini Nanti Lama-lama Orang pajak Itu Nontonin Saya punya Instagram Live Udah tutur Satu-satu Bisa jadi Pak Indra Bisa jadi Iya Orang pajak Sekarang Sangat Sangat Aktif Aktif Dan Kalau saya Dulu-dulu Dulu-dulu Tapi Kalau terlambat Gak pernah Ditagi Sekarang Terlambat Itu Ditagi 100 ribu Itu Ditagi Denda Itu Iya Tapi Insya Allah Segera diurus Pak Indra Wajib Itu Karena Iya Karena Itu bagian Dari Kewajiban Kita Sebagai Warna Negara Dan Minggu ini Terakhir Lapor Pajak 2021 Iya Pak Indra Mending Lapor Salah Daripada Nggak Lapor Iya Betul Pak Indra Saya Ngomong gini Supaya dapat Kredit Dari Kantor Pajak Boleh Oke 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 Wah Keren Jadi Kalau Beli mobil Kas Nggak Disebutin Itu Kalau Mobil Eropa Bisa 4 Diji Eh Berapa 9 Diji Aduh Kalau Mobil Eropa Bisa Bisa Nol Bisa 9 Jadi Masyarakat Jadi Saya Senang Melihat Terakhir Saya Kesana Berapa 2018 2017 Sudah lama Itu Iya 2017 Belum Sepeda Saya Belum 5 tahun Lalu Saya Masih Masih Afal Dijagain Sama Sandi Karena Waktu itu Belokannya Agak-agak Tajem Iya Sekarang Agak Pinggir jalan Alhamdulillah Seiring Dengan Berjalannya Bertumbuhnya Omset Jadi Makin lama Makin deket Ke jalanan Utama Iya Mungkin Biar Mobilnya Masuk Pak Indra Kalau dulu Kan agak Sisa Pak Indra Harus jalan Kaki dulu Kalau dulu Iya Masya Tapi Saya senang Karena Waktu itu Suasanya Asri Tokonya Suasananya Asri Habis itu Yang satu lagi Saya lupa Anak Envoy Juga Yang Di Barang-barang Untuk Pameran Barang-barang Untuk event Oh iya Namanya Tapi Mungkin Satu Waktu Saya Akan Ngobrol Oke Kita Sudah Promosi Kita Masih Ada Sekitar 20 Menit Lagi 20 Menit Lagi Saya Akan Isi Dengan Dua Pertanyaan Besar Pertama Pertama Saya Kasih Dua-duanya Nanti Silahkan Milih Mau Jawab Duluan Pertanyaan Yang Pertama Itu Kalau Dalam Usaha Mulai Dari Envoy Ikut Pendidikan Di Envoy Pendampingan Terus Sampai Sekarang Ada Yang Belum Lulus Tapi Pasti Ada Cerita-cerita Yang Rasanya Pahit 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 Gitu Rasa Dalam Usaha Yang Pahit Pahit Itu Kan Pasti Oh Banyak Gitu Lebih dari Satu Pilih Satu Yang Paling Di Apal Yang Bikin Jelep Bikin Jelep Itu Supaya Nanti Kalau Kita Berbagi Nanti Teman-teman Bisa Mikir Oh Iya Mungkin Mungkin Atau Ada Hikmahnya Ya Dari Itu Yang Saya Bisa Petik Supaya Saya Nggak Akan Atau Nggak Perlu Mengalami Hal Yang Sama Tapi Saya Belajar Dari Pengalaman Teman-teman Yang Hadir Di Ngobal Sanda Ini Itu Yang Kedua Kalau Dari Tadi Saya Yang Nanya Terus Silahkan Nanya Balik Ke Saya Mudah-mudahan Saya Bisa Jawab Nanya Balik Ke Saya Apa Aja Yang Mau Ditanya Silahkan Dan Kalau Udah Dua Itu Terakhir Nanti Akan Ada Kalimat Penutup Dari Masing-masing Oke Silahkan Afai Silahkan Afai Oke Afai Kayaknya Pilih Nanya Pak Indra Aja Gimana Pak Harus Dua-duanya Tapi Pilih Duluan Nanya Boleh Yang Nanya Dulu Ya Pak Boleh Oke Yang Mau Afai Tanyain Sebetulnya Kan Mungkin Kalau Dari Afai Pribadi Buat Berwira Usaha Itu Bukan Baru Ya Pak Udah Dari SMP Afai Mulai Berwira Usaha Ini Tapi Ternyata Dalam Perjalanannya Afai Berwira Usaha Ini Belum Ada Yang Berdiri Selama Berkauan Tahun Jadi Seringnya Bikin Usaha Merasa Udah Cukup Pendapatannya Tutup Atau Kadang Suka Suka Ngerasa Bosen Sama Usahanya Nanti Pindah Bidangnya Mungkin Dari Pak Indra Ada tips Gimana Cara Kita Konsisten Buat Menjalankan Usaha Yang Kita Punya Saat Ini Terima Kasih Banyak Pak Indra Oke Pak Nah Kalau Kalau Saya Jawabnya Dari Perspektif Investor Ya Nah Kalau Investor Itu Sederhana Kalau Dia Memulai Usaha Dia Menuangkan Investasinya Kedalam Usaha Tersebut Yang Paling Mahal Dan Tak Tergantikan Itu Adalah Waktu Ya Karena Waktu Itu Adalah Priceless Priceless Itu Bukan Tak Ada Nilainya Tapi Tak Ternilai Nah Yang Berikutnya Itu Adalah Dari Investasi Yang Saya Tanamkan Itu Harus Kembali Minimal Bukan Sama Karena Kalau Minimal Sama Itu Artinya Saya Rugi 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 Waktu Jadi Dia Harus Ada Lebih Nah Lebihnya Lebihnya Itu Macem-macem Satu Kalau Materi Tentu Duit Duitnya Lebih Banyak Kembalinya Kalau Kita Investasi 100 Kembalinya Bisa Bukan 120 Sayang Kalau 120 Bisa Berlipat Dari 100 2 3 4 10 Kali Lipat Dari 100 Itu Yang Pertama Berikutnya Kita Bisa Dapat Lebihnya Tadinya Kita Masih Bergantung Sama Orang Lain Contoh Orang Tua Kita Sudah Bisa Berdiri Sendiri Bahkan Kita Sudah Bisa Mempekerjakan Orang Lain Artinya Ada Lapan Kerja Yang Tercipta Melalui Usaha Kita Nah Itu Yang Non Materi Contohnya Seperti Itu Jadi Kalau Disana Kita Bosen Atau Merasa Sudah Merasa Cukup Terus Langsung Aja Ngomong Ke Teman Kita Yang Lebih Ahli Keuangan Bilang Begini Saya Punya Laporan Keuangan Sekian Neraca Saya Misalnya Neraca Saya Katakanlah Dari Usaha Saya Sudah 100 Juta 100 Juta Nah Kalau Kita Punya Ngomong Apa Punya Pecatatan Keuangan Yang Sampai Neraca Belum Sediter Itu Pak Oke Jadi Nanti Pecatatan Keuangan Itu Bukan Sekedar Apa Yang Dikeluarkan Dan Apa Yang Didapat Tetapi Dari Apa Yang Dikeluarkan Dan Didapat Itu Bisa Dibangun Neraca Neraca Keuangan Yang Isinya Aset Atau Aktifa Kita Berapa Terus Total Beban Kita Berapa Beban Usaha Nah Aset Itu Termasuk Uang Tunai Dan Seterusnya Nah Katakanlah 100 Juta Asetnya 100 Juta Nah 100 Juta Itu Kalau Usahanya Diberhentiin Gitu 100 Jutanya Ilang Jadi Itu Investasi Kita 100 Jutanya Ilang Nah Terus Gimana Kalau Bosen Kalau Saya Bosen 100 Juta Itu Kan Aset Aset Seperti Juga Mobil Rumah Dan Seterusnya Tanah Itu Kan Bisa Dijual Usahanya Hafai Dijual Ya Usahanya Hafai Dijual Buat Mulai Usaha Yang Baru Lagi Nah Itu Yang Kita Sebut Sebagai Serial Entrepreneur Serial Entrepreneur Itu Dia Mulai Dia Besarkan Sudah Jalan Stabil Terus Dia Jual Dia Pindah Lagi Bikin Lagi Udah Lebih Besar Dia Jual Lagi Pindah Lagi Lebih Besar Lagi Dia Jual Lagi Pindah Lagi Itu Namanya Serial Entrepreneur Jadi Wira Usaha Berseri Karena Dia Mulai Usahanya Seperti Sandi Dia Udah Berapa Kali Bikin Usaha Dengan Dengan Pasangan Hidupnya Nah Itu Serial Entrepreneur Nah Kecuali Kecuali Usahanya Jalan Udah Itu Terus Bangkrut Nah Kalau Bangkrut Itu Neracanya Harusnya Bukan Nol Tetapi Dia Masih Ada Aset Aset Yang Dia Masih Bisa Jual Jadi Pastikan Bahwa Kita Sadar Bahwa Setiap Usaha Itu Adalah Investasi Waktu Materi Dan Non Materi Non Materinya Tadi Dampak Kepada Orang Sekitar Nah Tiga-Tiganya Ini Ada Nilainya Nilainya Bisa Tercermin Di Neraca Kalau Kita Berhenti Begitu Berarti Kita Buang Hilang Aja Investasi Kita Kalau Kita Sudah Sadar Itu Mungkin Apa Enggak Dengan Mudahnya Bilang Bosen Tinggalin Aja Dih Gitu Gitu Ya Karena Pas Dilihat Naracanya Waduh Udah Segini Buang Uang Segini Sayang Amat Gak Udah Dih Saya Jual Aja Gitu Atau Kita Cari Mitra Mitra Yang Menjalankan Kita Menjadi Ownernya Aja Ya Tapi Yang Operasi Atau Yang Operasional Itu Karyawan Kita Atau Mitra Kita Nah, mudah-mudahan Membantu Jawabannya Itu dari Terima kasih banyak Itu bukan pengalaman Pribadi saya sepenuhnya Tetapi campuran dari Segala macam informasi yang masuk Kuping sini dan kuping sini Diolah di sini Jadi keluarnya seperti barusan Gitu Oke Kalau Mau langsung Cerita yang baik, boleh Atau boleh kasih ke Sandi untuk Waktunya Kayaknya boleh Ke Kang Sandi dulu Dari tadi mikir terus nih Mana yang mau dibantu Silahkan Oke Pak Indra, makasih banyak Mungkin saya izin sharing nomor satu ya Pak Indra ya Silahkan Saya memang Lahir dari keluarga yang Pedagang ya Wira usaha Bahkan Keluarga saya itu yang Bapak terutama ya Itu ketika saya pengen kuliah Dulu saya sempat Keterima kuliah Besok di UGM Pak Indra Cuma saat itu Bapak gak ngizinin Karena yang Bapak itu Punya Apa ya Pemikiran ya Laki-laki itu yang penting bisa cari uang Pak Indra Akhirnya saya Terpaksa Tidak mengambil Besok di UGM itu Dan saya kerja di Astra Pak Indra Jadi saya putus sekolah Sekitar dua tahun Baru kuliah Jadi saya sempat Di Jakarta Di Cibitung Kerja di Astra dulu Baru saya balik Ke mana Ke Jogja Untuk kuliah Nah Dari semester satu Saya udah mulai Wira usaha Dan Saya punya pengalaman Yang menurut saya Mungkin bisa jadi Ini ya Bisa jadi sharing Buat teman-teman Pengalaman saya Wira usaha Dari semester satu kuliah Sampai sekarang Saya udah anaknya empat Masya Allah Saya pernah dititip Pak Indra Menjalankan bisnis Itu Kayaknya berdarah-darah Gini Kayaknya saya udah Ngelakuin segala hal Udah Melakukan Berbagai macam cara Tapi kok hasilnya Gak ada apa-apa gitu Maksudnya Kasarnya gini Buat makan aja Gitu kasarnya pas Ketika nikah Itu Buat makan aja Berat gitu ya Cukuplah Pas-pasan Alhamdulillah Apalagi untuk Beli kendaraan Tempat tinggal yang Mungkin lebih layak Buat anak istri Itu gak kebayang Dengan bisnis saat itu Nah Di tahun 2017 Di titik Saya udah mulai Capek gitu Dengan bisnis ini Saya pikir Kalau Kita susah Kalau kita Mendapatkan Kesulitan yang berat Kuncinya Cuma satu Kita gak tau ilmunya Kayaknya saya ada yang Salah nih Dengan bisnis Saya bilang Akhirnya Dengan kondisi Bisnis yang Mungkin Terseok-seok Saat itu Istri saya bilang Abi ini ada Cincin nikah Dijual aja Untuk ikut seminar Pak Indra Ikut seminar bisnis 7 hari 7 malam Di Malang Ya Masya Allah itu Ya inget banget Sampai istri supportnya Dengan menjual Cincin nikahnya Untuk Sebagian Kenapa Iya Iya Di Malang Pak Indra 7 hari sampai sekarang Alhamdulillah Masih selaterai Sama beliau Dan disana 7 hari 7 malam itu Dengan biaya yang Lumayan lah Saat itu 6 juta Atau 7 juta Dan belum Nginep disana Dan sebagainya Saat itu Menurut saya Besar Pak Indra Tapi Disitu Saya ngerasa Titik balik Mindset Cara saya Bekerja itu Berubah Nah Yang saya Pengen sharing kan Ternyata Ketika orang Orang-orang Pulang dari Malang Itu rata-rata Scale up Bisnis Pak Indra Kalau saya Malah nutup Bisnis Pak Indra Dan saya Ngerasa Oh ternyata Saya memang Menjalani Bisnis yang Sebelumnya itu Udah salah Dari awal Salahnya apa Salahnya itu Men setting Bisnis model Dari awal Pak Indra Itu yang Membuat saya Lelah Membuat saya Kok Kayak gak ada Ujungnya Kayak gak ada Hasilnya Akhirnya Ternyata Salahnya disini Pak Indra Ketika saya Memulai bisnis Yang sebelumnya Itu Berawal dari Diri saya sendiri Apa namanya Idealis saya sendiri Idealis saya sendiri Satu itu Yang kedua Gak mulai dari market Jadi saya bikin produk Dulu baru cari market Jadi saya capek Akhirnya Ketika saya Tahu salahnya itu Ya sudah Saya balik dari nol Jadi saya Cara berbisnis saya Cari market dulu Yang besar Bahkan Kalau bisa Bangun database dulu Bangun Kolam market dulu Dan dites dulu Kita dengan produk itu Market ini Ngerespon gak Mereka Mau gak Nah Mulai dari situ Kayak dari bisnis sepeda Itu awalnya Saya cuman Bikin iseng Grup forum jual beli Komunitas sepeda Bikin instagram Saya coba Pancing-pancing mereka Ternyata Responnya bagus Saya ngikutin apa aja Mereka mau apa Saya jualin Pas Saat itu Sepeda lipat Belum naik ya 2018-2019 Saya sudah jualan Ternyata Permintaannya naik Sampai 2020 itu Meledak ya Sampai Stok itu Udah gak ada Dimana-mana Harga gak Karu-karuan Dan itu Saya ngikutin market Bahkan Saya juga bikin Merek Pak Indra Sperpat sepeda Itu tuh Ngikutin market Misalkan Saya pengen Bikin sparepat sepeda ini Tapi kok gak ada yang jual ya Yaudah Saya coba buat Saya cari Tempat produksinya Kadang di luar negeri Kadang kalau ada di Indonesia Saya bikin Indonesia Nah Semenjak itu Rasanya lebih enak Pak Indra Jadi kita ngikutin aja Ngikutin market Maunya apa Kita upgrade Ternyata market Jualannya disini Di Youtube Di Facebook Yaudah kita ngikut aja Gak usah idealis Kita bisanya apa Kalau kita gak bisa Ya kita belajar Satu itu Terus kayak mobil Pak Indra Yaudah Saya coba aja Bikin forum jual belinya dulu Dan lain sebagainya Terus juga saya tularin ke total hijab Ke total hijab ya Misalkan Yaudah bunda Orang lagi butuhnya apa Misalkan pas kemarin pandemi Orang itu lagi senang olahraga Yaudah Bikin sirwal muslimah Yang bisa orang main badminton Orang bisa goes gitu Tapi muslimah tetap syari Dan itu Terasa lebih ringan Pak Indra Ketika berbisnis Jadi Kita ngikutin market aja Kita sebagai pengusaha itu Menyediakan kebutuhannya market apa Dan itu lebih enjoy menurut saya Lebih Lebih apa ya Gak memaksakan diri kita Harus jualan yang produk yang kita bisa Kadang jujur Awalnya Mobil saya gak paham Sepeda gak paham Tapi yakin Kita bisa belajar gitu ya Selama itu ada celah market Kita bisa bangun bisnis model yang baik Yang bener Itu kita Masuknya lebih enak gitu loh Ngejalanannya lebih enak juga Dan Hasilnya juga lebih kerasa gitu loh Dibandingkan sebelumnya Saya sudah kayak Berusaha Kayak mati-matian gitu ya Sudah Segala macem saya lakuin gitu ya Ada kreativitas Kok Kayak jalan di tempat ya Kok seperti ini ya Seperti itu Ternyata memang Dan itu bertahun-tahun gitu Dari jaman Envoy Dari jaman Mungkin saya yang belajarnya telat ya Sampai ngerasain di titik Punya anak pertama Kedua Kayaknya saya gak bisa gini-gini banget deh Gak bisa gini-gini terus gitu kan Harus ada sesuatu yang saya lakukan beda gitu Akhirnya ya itu Kayaknya saya butuh ilmu Dan istri itu saat itu support Untuk saya pergi ke Malang Pak Indra Dan di Malang itu Alhamdulillah punya relasi baru Punya mindset baru Punya sesuatu yang baru Meskipun ketika pulang Bukan scale up bisnis yang saya lakuin Tapi justru malah nutup bisnis Oke Nah sekarang boleh Boleh menyebutkan Trainingnya boleh kok Disini Gak ada Boleh Gak ada kata haram Gak ada kata haram Menyebutkan brand lain Silahkan Silahkan Ya Trainingnya saya di Malang itu Di grounded Business coaching Pak Indra Di GBC Coach Pahmi Kalau pernah denger Itu sih Pak Indra Pernah Pernah ketemu Pernah ketemu Di Itu Di Malang Pernah Ya Itu Masya Allah Bener-bener Ya Apa ya Seminar dari jam 7 pagi Sampai jam 2 malam Pak Indra Dan itu Bener-bener real Sama praktisi-praktisi Dan ya Kita Luar biasa Ada sesuatu yang saya bawa pulang Saat itu yang saya nempel itu Bagaimana Kita membangun Bisnis model Dari awal yang bener Dan ketika itu udah bener Insya Allah Yang lain-lainnya itu Ngikutin Dan Terutama sih Leadership yang Kita kenin sama Beliau Selain tadi Bisnis model dari Yang saya tangkep itu Gitu Pak Indra Ya itu sih Gimana saya Supaya bertahun-tahun Kayak gak ada hasilnya Gitu ya Kayak jalan di tempat Ternyata Alhamdulillah Udah tau ilmunya Oh ya kita harus mulai Mau gak mau Menurut saya Semua bisnis itu Harus mulai Dari market Market maunya apa Butuhnya apa Kita ikutin terus Gitu sih Pak Indra Oke Sandi Nah jadi Saya pernah ketemu Sama Coach Fahmi Saya jadi teringat Kita udah sepakat Untuk kerjasama Nah Juman Kalau gak salah Belum ter follow up Udah beberapa bulan ini Saya ketemu dia Tahun lalu Tahun lalu Win Win tolong Di follow up Lama Coach Fahmi Waktu itu Yang Saya di Yang nginep Di tenda-tenda Yang di Malang itu Ketemu dia King Sulaiman ya Di Di ini Di Gunung Kawi Tunggu Di Gunung Kawi itu apa Namanya King Sulaiman Kalau gak salah Saya Beberapa kali nginep Di sana juga Oke oke Asring ke Malang ya Nanti Itu ya Dilakukan ya Oke Makasih sharingnya Keren banget Keren banget Dan Ini Kita udah Satu menit Kelebihan waktunya Saya akan Berikan Satu menit Satu menit Kalimat penutup Dari Apai Silahkan Oke Baik Terima kasih Pak Indra Mungkin Kalimat penutup Dari Afai Di sini Buat Teman-teman Semua Yang Pengen Berwirausaha Tetapi Masih ragu Gak paksa Kita harus Coba dulu Harus Coba dulu Untuk Mulai Untuk Berani Dulu Karena Kita gak Coba Kita gak Tahu Meskipun Mungkin Nanti Dalam perjalannya Seperti Afai Seperti apa yang Afai Dan Mudah-mudahan Yang kemarin-kemarin Afai tinggalkan itu Masih ada Asetnya Itu Bisa Dijual Karena itu Ada nilai Rupiah Bisa Jadi Jadi Investor Aja Atau Dijalanin Orang lain Thank you Afai Silahkan Sandi Kalimat penutup Oke Buat teman-teman Tertama Buat saya juga Ngingetin diri Pasti ya Di jalan Kita ngejalanin Bisnis Kita sebagai seorang Pengusaha itu Ujiannya besar Banyak hal Yang harus kita laluin Entah ujian Tim Marketing Branding Dan sebagainya Saya yakin Pasti teman-teman Dan semua pengusaha Ngelewatin Kesulitan-kesulitan itu Kesusahan-kesusahan itu Cuman yang saya Mau Sampaikan Di saat kita Mungkin mentok Kita punya masalah Yang besar Itu Kuncinya sih Cuman satu ya Kita mungkin Gak tahu Ilmunya Dan ketika itu pula Kita langsung Apa namanya Coba cari ilmunya Kita coba Jalani dengan Ilmunya Karena Kalau kita jalan Dengan ilmu itu Itu lebih Apa ya Lebih enak Insyaallah ya Lebih nyaman Ngejalaninnya Lebih bahagia Gitu ya Lebih Menyenangkan Ya intinya Ilmu sebelum amal Dan Dan Ada Adab Sebelum Ilmu Jadi Urutannya itu Jadi kita Beradab dulu Kalau kita Mencari ilmu Kita sharing Sama guru Sama siapapun Kita tetap punya Adab Terus yang kedua Kita punya ilmu Dan yang ketiga Baru kita beramal Dengan Maksimal ya Dengan Kita action ya Kalau istilahnya Dengan action yang Sebaik-baiknya Gitu aja sih Salam dari saya Warsandi Dari Waris The Waris Family ya Kita namanya The Waris Family Pak Indra Warsandi Rizci Dengan Ya Kita punya nama Keluarga itu The Waris Family Jadi singkatanya Warsandi Rizci Jadi Alhamdulillah Anak empat ini Air Embun Pagi Damai Jadi kita syukurin banget Rezeki Rezeki kami Mungkin Diberi anak Lucu-lucu Masya Allah Ya amanah juga Jadi selain Menjalankan bisnis Kita juga Bareng-bareng Ngedidik anak Gitu Karena itu juga Bisnis Investasi Aset Anak juga Investasi dan aset Jadi harus Kita jaga Dan harus kita Amanah ya Dua-duanya amanah Gitu Gitu Makanya kemana-mana Ikut semua ini Mau saya pameran Ikut Ke Jakarta Ikut Kemana-mana Anak istri itu Selalu ikut Karena dulu Memang mimpi saya Ketika berbisnis Saya pengen Tetap menghasilkan Tetap bermanfaat Tapi saya bisa Bersama dengan Keluarga Karena dulu Pas kerja di pabrik Pak Indra Di Astra Itu Saya berangkat Jam 5 pagi Ulang jam 9 malam Pak Indra Dan Sabtu Minggu Salah satunya Harus lembur Jadi saya bilang Ini saya Kalau masih kerja Besok punya anak istri Kapan saya Sama anak istrinya Jadi pilihan Satu-satunya Ya berwirausaha Untuk bisa Bareng keluarga Lebih banyak Oktinya gitu Pak Indra Terima kasih Pak Indra Udah diundang Ya terima kasih Nanti Kalau Kebetulan Di Jogja Ya nanti Insya Allah Kita bisa Jumpa lagi Oke makasih Apa dan Sandi Dan Sama-sama Envoy 5 Itu yang Disampingnya Yang disampingnya Oke Thank you Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Semua Yang masih Ada disini Thank you Kebersamaannya Wah Ini saya gak bisa Sebut satu-satu ya Dari Endang Dari Dewi Wow Ada Brother Alex Masya Allah Terus Ada Bumai Surabaya Keren ya Win Ingat ya Meeting lagi Sama Coach Fahmi Yang waktu itu Sama-sama Ke Lembah Lembah Yang digunengkawi itu ya Yang Sama Pak Us Sampai jumpa Di Ngobras Sesi 364 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sali Sali Semuka Sali Sali Sali